Hai, gak berapa ya hari ini? Hai, rasanya seperti udah ribuan tahun ya kita gak ketemu Kalau gak salah dari jaman Megalitikum ya kalau gak salah Apa kabar kalian? Semoga gak masuk angin ya Jadi Pren, ada masalah besar yang mengintil kemanapun aku pergi Akhir-akhir ini penggayaanku cuma ngedudulin dapur sama manuk perkutut Aku cuma orat-orat secara ugal-ugalan dan belum menghasilkan satupun artwork full render yang pantas untuk dikenyot Ini bencana Tapi gimana ya? Dapur itu terlalu... Eh, editor, kameranya gak atas sedikit? Dapur itu terlalu indah untuk ditinggalkan Dia itu zat adiktif Seorang mama Jawa yang membuatku ingin terus membelainya Maksudku, menggambarnya Karena akhir-akhir ini aku cuma ngedudul Yang improve itu cuma skill anatomi sama posingku, Pren Bentukan karakter-karakterku udah tidak marahimu kok Tapi sayangnya... Nampaknya skill coloring, lighting, dan backgroundku sedang diambang kemunahan Jadi di video kali ini, karena aku pengen cepet-cepet ngasah skill Dan males mumet-mumet buat mikir konsep art Aku mutusin buat gambar karakter hanya dengan satu warna Tapi warna apa ya yang paling semok? Bukankah semua warna itu semok? Tidak ada warna yang jelek Karena kita anti-rasis Agar adil, ayo kita pakai rodo pengoplos nasib ini Hai rodo nasib, tunjukkan pilihan yang paling benar Warna apakah yang akan keluar? Wow, ijo Warna ijo ini kalau jadi gegepengan bakal berwujud kayak gimana ya Let's go kita ke ibis Nampaknya kita harus syukuran karena ibis paint sekarang bisa nampung kanvas super gedenan montok Gas limang ewo Loh, apa ini? Anda akan mendapatkan kualitas yang lebih baik Tetapi aplikasi akan berjalan lebih lambat Gas, no paint, no gain Oke, posing Pakai paint shading hehehe Aku hari ini akan masuk mode kuli jawa dan siap untuk menyiksa diri Jadi, aku akan menggambar sesuatu yang aku gak familiar Ya, pose yang gak familiar Pose yang belum pernah aku gambar Pose yang belum pernah aku gambar itu Pose turuh kayaknya Pose turuh dengan sudut pandang dari kanan atas Seperti biasa, full anatomy dulu baru wajah Aku pernah bikin video yang isinya penjelasan kalau gambar itu harusnya badan dulu baru muka Dan ada yang salah paham Kalau urutannya itu gambar badan demet sing ora enek ndasing ini baru kepala Maksudku bukan kayak gitu ya, Prens Aduh, ini mah salah tafsir Maksudku gambar full sketch atau siluet polos dari kepala, dada, perut, tangan, sampai kaki Baru udah habis itu kita kasih muka dan detail-detail lainnya sampai bawah, oke? Jari-jarinya ngawur dulu ya karena masih sketsa Ini kayak dinosaurus lagi ngokop kenal pot Oke, kira-kira begini pose karakter kita nanti Dan sekarang lanjut line art Iya, aku membelajok rough sketch karena jika bisa ambil jalan pintas, kenapa tidak? Jujur aja ya, kalau habis posing, dada nge-sketsa, terus nge-line art itu rasanya kayak kerja dua kali gitu loh Keselnya dobel Jadi mending habis posing langsung line art Pakai pen line art hehehe, ketebalan 1,5 Aku akhir-akhir ini lagi suka hidup sapi Maksudku bulu mata yang puanjang, lentik gitu Bahkan art-art komisku yang pakai karakter cowok juga aku kasih hidup sapi Dan itu sama sekali nggak mengurangi level kejantaran mereka Ehm, sugun sonten mas, lu atau? Bagian yang paling aku suka, rambut Karena di tahap ini kita bisa ngatur bentuk dan flow rambut sama suka hati kita Aku jadi inget artku yang dulu Bisa kalian lihat dari dulu aku itu udah menganak-emaskan rambut Aku sangat amat over hobby sama shading rambut Sampai-sampai detailnya itu aku kasih over banget ini Walaupun berakhir marahimu kok ya Pada akhirnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, friend Nah, sekarang model bajunya mau kayak gimana ya? Mau dimengerti bahwasannya saya itu bukanlah Ivan Bunawan Ehm, atau kita coba kemben ya Strategi kemben selalu memberikan hasil yang memuaskan Sekarang waktunya memperbaiki dinosaurus kita Wow, skit sama-sama lain artinya beda luan Terlalu beda seperti kau dan dia Base color Haruskah mukanya juga hijau? Sepertinya ini pilihan yang menyesatkan, friend Mohon izin buat ngasih kulitnya warna normal ya Takutnya nanti dikira salah vaksin Wow, lihat ini Ada garis jakep ikunan Outfitnya full green Jadi aku bakal ngasih warna hijau secara random berdasarkan feeling pribadi Kayaknya centengnya ini lebih cocok kalau pake warnanya lebih terang deh Kan? Untuk rambutnya mungkin iju tua Warnanya kayak obat nyamuk tapi Semoga aku nggak membuat pilihan yang salah Oke, kita masuk tahap shading Langsung ke kulitnya ya Seperti biasa, aku shadingnya nggak ribet Cuman pake dua warna dan batas-batasnya jelas sekali Nggak ngeblur kayak nilai fisikamu Menurutku ya, kalau kita bisa menghasilkan artwork kenyot Dengan effortnya nggak banyak Kenapa harus menyiksa diri dengan jadinya-jadinya yang super rumit Tapi hasilnya ya nggak beda jauh Efisiensi tenaga itu sangat perlu ya, friend Oh ya, ngomong-ngomong Aku mulai kecanduan jadi bibir yang montok Dulu aku nggak pernah peduli sama beginian Aku selalu molosin mereka aja gitu Bibir-bibirnya itu selalu polos Tapi begitu ada customer yang request minta bibir montok ya Setelah itu aku langsung kecanduan Ternyata hal ini begitu nagih, friend Still, meski montok, tapi tetap harus pucet ya Karena pucet itu semok Aduh, lembenya ini bener-bener jalo risol mayu Nah, disinilah kalian akan melihat kelemahanku Karena aku jarang menggambar semeru Aku jadi kesulitan buat menyeding mereka Kalau aku jadinya cuma begini kayak Nggak niat banget gitu Tapi kalau aku ngasih effort yang lebih banyak Takutnya nanti jadi acur Ini gimana ya? Apakah aku harus konsul lagi sama si ahli semeru? Disini aku mau kayak ada emas-emasnya Oke, aku berubah pikiran Aku pengen rompenya transparan Uh, lihat ini Hidupnya seperti landak jantan Mari kita rapikan dulu Aku pengen matanya itu ijo terang Kasih dikit detail dan nyut Jadi Lanjut kita ke bagian rambut Karena bisikan setan Akhirnya rambutnya aku bikin agak abu Dan ya, lagi-lagi aku nggak mau shading yang terlalu rumit Aku cuma pake dua warna friend Ini dan ini Karena kurang cocok Coba kita mainin base covernya ya Pake filter Untuk mendapatkan warna yang paling kenyot Dan jangan lupa buat mainin shadingnya juga Gunanya fitur filter tuh ya ini nih friend Biar kita gampang Kalau mau ganti-ganti warna yang kurang Uh gitu Ini semua berguna untuk menutupi Kebodohan-kebodohan kita dalam memilih warna Oke, aku mau lighting-lighting dikit Biar keliatan niat Aku biasanya kalau lighting itu Terutama lighting rambut Pake warna neon sama putih Mau nyoba juga nggak? Karena hari ini agenda kita adalah Mau nyiksa batin Jadi aku mau ngasih tambahan godong-godongan Di sekitar mbaknya ini Art konsep kita kali ini kan All green ya Jadi item-itemnya itu ya pake yang hijau-hijuan Apalagi kalau bukan godong Karena masih sketsa Jadi bentukannya agak-agak sulit di wakata ya Tapi nggak apa-apa Oke, ini godongnya bener-bener all green Jadi nggak ada kembangnya sama sekali Karena mereka belum cukup umur Godong-godong ini adalah campuran pakan kecat dan wedus Kalau keliatan enak berarti kita adalah wedus Oh, dan ya Aku pengen ada beberapa rambut yang nyantol di kegudungan ini Karena biar ngasih kesan Kalau si mbaknya ini baru geblak gitu loh Terus rambutnya nyantol-nyantol Dan liat ekspresinya The long off ini seperti kayak Oh, cok Aku sangat kaget karena aku baru saja jatuh Oke, tinggal lighting Tapi itu rahasia dapur Dan jadilah art kita Ini sebelum dikasih godong Dan ini full rendernya Full lighting Uh, art kita yang effortless ini ternyata Hasil akhirnya cukup mengharukan ya Jujur aja aku puas banget sama hasilnya Meski bikin punggung pengen ngundang dukun pijat Dan ya, makasih udah nonton Semoga kalian nggak masuk angin Jangan lupa subscribe Biar aku bisa makan enak Dadah